Jumpa lagi di channel saya, Sahabat Ero Di kesempatan kali ini Saya ingin memberikan sebuah informasi Yang tentunya Mudah-mudahan bermanfaat Untuk Sahabat Ero yang ingin pulang ke Indonesia Yang ingin lewat ke Bandara Juanda, Surabaya Saya lanjutkan karantina di daerah Hari ke-6 mereka disweb si area yang kedua Kalau negatif langsung pulang Pulangnya tanpa disemput oleh petugas daerah Bagi Sahabat Ero Yang ingin balik ke Indonesia Saat ini Tentunya banyak yang ingin lewat Bandara Juanda, Surabaya Meskipun sudah ada Yang turun pulang ke Indonesia Lewat Bandara Juanda, Surabaya Itu untuk saat ini Masih susah ya, Sahabat Ero Walaupun begitu Sahabat Ero tentunya Harus selalu tanya ke agent diket Apakah ada jadwal penerbangan Ke Bandara Juanda, Surabaya Dilarang keras ada kunjungan dari keluarganya Maka kami berharap Para keluarga untuk sementara bersabar Jangan maksa untuk bertemu di asal maji Karena tidak ada pulang sama sekali Penjagaan sangat ketat Seluruh keluarga dengan alasan apapun Tidak boleh masuk Tidak boleh nemui Apalagi para PMI Berbagai alasan Kemudian untuk syarat pulang saat ini Sahabat Ero ya Yaitu yang pertama Pastinya harus melakukan tes PCR Kemudian untuk aplikasi peduli lindungi Itu ada yang mewajibkan Dan ada juga yang tidak mewajibkan Jadi tergantung maskapenya Saran saya bagi sahabat Ero yang akan balik ke Indonesia Saat ini baiknya download saja Aplikasinya peduli lindungi Misalkan untuk cara pakainya susah Yang penting sudah di download Kemudian selanjutnya Masalah vaksin ya sahabat Ero Itu diwajibkan untuk WNA Warga negara asing Yang akan masuk ke Indonesia Sedangkan untuk warga negara Indonesia Atau WNI Walaupun belum vaksin Itu tidak apa-apa ya sahabat Ero Tetap dapat pulang ke Indonesia Dan disini saya juga ingin menjawab Pertanyaan dari salah satu sahabat Ero Apakah yang sudah booster vaksin Nanti itu ketika sampai Atau tiba di Indonesia Itu untuk pelayanan karantinanya Apakah berbeda Dengan yang sudah vaksinasi Yaitu dos 1 atau dos 2 Ataupun booster sekalipun Ataupun yang Bahkan belum Divaksin sama sekali Jadi Aturannya itu tetap sama ya sahabat Ero Jadi tidak ada perbedaan Nanti Di karantina Tetap Yaitu selama 7 hari Untuk saat ini ya sahabat Ero Juga banyak yang bertanya Bagaimana nanti Selepas karantina Di asrama Haji Sukolilo Apakah itu Boleh dijemput Atau tidak Ke daerah akan diantar oleh Mobil pemda Perlu sahabat Ero ketahui Untuk saat ini Aturannya itu berbeda ya Aturannya itu berbeda Dari sebelumnya Bagi sahabat Ero Yang sudah selesai menjalani karantina Itu diperbolehkan untuk Kepulangannya Itu boleh Pulang sendiri Yaitu tidak ada Jemputan untuk ke daerah Masing-masing Jadi Untuk saat ini Bagi sahabat Ero Yang sudah selesai karantinanya Boleh dijemput Keluarganya langsung Ke asrama Haji Itu dapat menggunakan Jasa travel Ataupun kendaraan lainnya Menuju Daerah Masing-masing Dikarenakan Tidak ada Penjemputan Dari daerah Maupun Kabupaten Kalau kemarin Hanya 3 hari Sama 5 hari Sekarang Hanya 7 hari Sungtas Tidak ada Lantutan karantina Di daerah Hari ke-6 Mereka Disweb Si area yang kedua Kalau negatif Langsung pulang Pulangnya Tanpa disemput oleh Petugas daerah Tetapi pulang di Itu saja ya Sahabat Ero Informasi kali ini Semoga Dapat memberi Wawasan kepada Sahabat Ero Semua Sampai jumpa Di video saya Berikutnya Bagi yang baru Mampir ke Channel Sahabat Ero Silahkan Tekan tombol Subscribe Like Share Dan Comment Sub indo by broth3rmax Terima kasih.